Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Kali ini aku akan membahas alur cerita film berjudul Lizzie McGuire Movie yang dirilis tahun 2003 Lizzie McGuire Movie merupakan penutup dari Lizzie McGuire Series produksian Disney Channel tahun 2001 Film ini berkisah tentang perjalanan Lizzie ke Roma bersama dengan teman-teman sekolahnya dalam rangka merayakan kelulusan mereka Tak disangka Lizzie malah bertemu dengan seorang bintang pop terkenal Italia yang sedang terlibat masalah dengan partner sesama artisnya yang bernama Isabella Dan yang lebih mengejutkan lagi wajah Isabella sangat mirip dengan wajah Lizzie Lalu bagaimana dengan nasib liburan Lizzie di saat dia diminta untuk berpura-pura menyamar menjadi Isabella Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke alur ceritanya Lizzie McGuire adalah seorang pelajar biasa yang sedang menikmati masa remajanya Dia hobi bernyanyi dan tertarik dengan dunia fashion Lizzie memiliki seorang adik laki-laki usil bernama Matt yang hobi merekamnya diam-diam untuk menangkap momen-momen memalukan si kakak Di hari wisudanya Lizzie terlihat panik ketika harus menggantikan temannya yang sakit untuk berpidato di depan banyak orang Lizzie pun berpidato dengan sangat kikuk bahkan dia tersandung hingga membuat tirai panggung terlepas menutupi peserta wisuda yang lain Melihat kekacauan yang dibuatnya Lizzie pun bersembunyi di balik tirai Kesokan harinya Lizzie diantar oleh keluarganya ke bandara untuk pergi liburan perpisahan sekolah ke Roma selama dua minggu Selama di pesawat Lizzie pun bersenang-senang dengan sahabatnya yang bernama Gordo Singkat cerita tibalah mereka di Roma Bangunan tua dan patung-patung khas Romawi membuat Lizzie tampak takjub Setibanya di hotel Lizzie hanya bisa pasrah ketika Miss Angermeyer gurunya menyuruhnya untuk sekamar dengan Kate si gadis populer Kesokan harinya Miss Angermeyer membawa murid-muridnya ke Trevi Mountain Tempat tersebut merupakan kolam air mancur peninggalan sejarah yang dipercaya dapat mengabulkan permintaan dengan melempar koin ke dalamnya Maka Lizzie pun melemparkan koinnya ke dalam kolam dan memejamkan mata untuk mengucapkan keinginannya Saat membuka matanya Lizzie melihat ada seorang pria tampan memanggilnya dengan sebutan Isabella Ternyata pria tersebut merupakan seorang penyanyi pop terkenal bernama Paolo Dari Trevi Mountain mereka pindah ke toko gelato Di sana Paolo kembali menemui Lizzie dan berkata bahwa dia mirip dengan seseorang bernama Isabella Tiba-tiba para pengunjung restoran berlarian ke arah Lizzie dan Paolo untuk meminta foto bersama Mereka juga memanggil Lizzie dengan sebutan Isabella Di tengah kebingungannya, Gordo menunjuk sebuah billboard berisi gambar Paolo dengan partner bernyanyinya yang bernama Isabella Keduanya tampak terkejut karena wajah Isabella sangat mirip dengan Lizzie Bedanya, Isabella adalah artis terkenal berambut hitam Sedangkan Lizzie hanyalah seorang pelajar berambut pirang Sebelum pergi, Paolo mengajak Lizzie untuk bertemu kembali esok hari jam 9 pagi di Trevi Fountain Paolo pun mencium tangan Lizzie yang diam-diam diabadikan oleh paparazzi Keesokan harinya, Lizzie berpura-pura sakit agar dia tidak ikut pergi dengan kelompok sekolahnya dan menyelinap menemui Paolo Setelah bertemu dengan Paolo di Trevi Fountain pria tampan itu mengajak Lizzie berkeliling Roma menggunakan skuternya Lizzie merasa sangat senang dan untuk pertama kalinya dia merasakan kebebasan saat berkendara berdua dengan Paolo mengelilingi kota Roma Sayangnya saat digang kecil mereka harus berhenti karena ada kemacetan Sialnya, bus sekolah Lizzie mendadak muncul dan berhenti di belakang mobil pengawal Paolo yang bernama Sergei Sementara itu di dalam bus Gordo yang menyadari keberadaan Lizzie mencoba mengalihkan perhatian Miss Anggermeyer Setelah lolos dari kemacetan Paolo mengajak Lizzie berjalan-jalan sambil menceritakan kisahnya dengan Isabella Ternyata Isabella adalah mantan pacarnya Album duet Paolo dan Isabella sangat populer Paolo yang ingin serius dengan karir bernyanyinya mengajak Isabella untuk kembali membuat album bersama Tapi Isabella menolaknya Saat itu Isabella marah dan menolak untuk datang ke acara World International bersama dengan Paolo Masalahnya, jika Isabella tidak datang dia akan dituntut dan akan berdampak buruk ke karirnya Karir Paolo masih bisa selamat karena dia adalah penyanyi dan pengarang lagu yang handal Tapi karir Isabella mengkhawatirkan karena sebenarnya dia tidak bisa bernyanyi dan menggunakan lip-sync selama ini Meskipun sudah putus, Paolo masih sangat memperdulikan Isabella Melihat kemiripan Lizzie dan Isabella Paolo pun meminta bantuan Lizzie untuk menggantikan Isabella hadir di panggung World bersamanya Melihat wajah frustasi Paolo Lizzie pun bersedia membantu berpura-pura menjadi Isabella Keesokan harinya, Lizzie kembali berpura-pura sakit di hadapan Miss Anggermeyer Agar dia bisa kembali menemui Paolo Kali ini, Paolo membawa Lizzie ke butik ternama untuk membeli pakaian yang akan dikenakan saat acara World nanti Setelah mencoba berbagai macam busana Lizzie akhirnya memilih sebuah bahan yang akan dijadikan pakaian Sementara itu, Miss Anggermeyer kini sedang membawa muridnya ke tempat bersejarah Tidak sengaja Gordo melihat wajah Lizzie terpampang di cover majalah milik seorang cewek Ternyata orang-orang berpikir bahwa Lizzie adalah Isabella yang berganti warna rambut menjadi pirang Tidak cukup sampai di situ, Gordo pun melihat Lizzie tengah dikerumuni oleh penggemar Isabella Sontak Gordo berusaha menghalangi pandangan kamera Kate agar tidak merekam Lizzie Lizzie yang menyadari keberadaan bus sekolahnya pun otomatis bersembunyi di balik Paolo Singkat cerita sore harinya, Paolo dan Sergei berhasil mengantar Lizzie lebih dulu sampai di hotel Sebelum rombongan sekolahnya datang Setelah menghangatkan dahinya dengan hair dryer, Lizzie kembali berpura-pura sakit di kasurnya Miss Anggermeyer yang baru datang pun menyuruh Kate untuk merawat Lizzie malam itu Kate merasa kesal, karena sebenarnya dia tahu Lizzie hanya berpura-pura sakit untuk menyelinap keluar bersama pria Italia Tapi Kate masih berbaik hati untuk menjaga rahasia Lizzie Tak lama kemudian, Gordo pun datang ke kamar mereka sambil membawa majalah bercover Lizzie Gordo curiga pada Paolo, karena di majalah tersebut tertulis bahwa Paolo akan bernyanyi bersama Isabella di acara award nanti Itu artinya, Lizzie tidak hanya datang menemani Paolo ke acara award tersebut Tapi juga akan bernyanyi menggantikan Isabella di atas panggung Gordo merasa Paolo bukanlah pria baik dan hanya ingin memanfaatkan Lizzie Namun karena Lizzie tetap membela Paolo, Gordo pun menjadi marah Di rumah, Matt menemukan artikel tentang Isabella dan Paolo di internet Tahu bahwa orang di artikel tersebut adalah kakaknya Matt pun berniat untuk membocorkannya ke wartawan Serta menjual video-video I please Z demi mendapatkan uang Maka Matt mengajak orang tuanya untuk menyusul Lizzie ke Italia Dengan alasan merindukan kakaknya Kembali ke Lizzie, karena ucapan Gordo masih mengganjal di hatinya Lizzie akhirnya bertanya, apakah di acara award nanti dia juga harus bernyanyi dengan Paolo? Paolo pun menjelaskan bahwa sebenarnya dia sudah menolak untuk bernyanyi di atas panggung Karena Isabella sakit tenggorokan Tapi produser award malah mengancam akan menuntut mereka jika menolak bernyanyi di acara award nanti Paolo lalu berjanji akan menjaga Lizzie Agar tidak ketahuan berbohong menjadi Isabella Dan tidak akan membiarkannya mempermalukan diri di atas panggung Kesokan harinya, Matt bersama dengan ayah dan ibunya terbang menuju Roma Tidak sengaja kedua orang tuanya menemukan artikel tentang Isabella dari dalam koper Matt Melihat wajah anaknya terpampang di artikel tersebut Si ayah sontak menyuruh Matt untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi Sementara itu di hotel, Lizzie kembali tidak ikut dengan rombongan sekolahnya Miss Anggermeyer mulai curiga kalau sebenarnya Lizzie hanya berpura-pura sakit Agar bisa menyelinap keluar hotel Mendengarnya Gordo pun berusaha menyelamatkan Lizzie Dengan berkata bahwa dialah yang berencana untuk menyelinap keluar Maka Gordo lah yang mendapat hukuman untuk tetap di hotel Dan akan memulangkannya ke rumah besok Di lain tempat, Paolo sedang mengajak Lizzie latihan untuk penampilan mereka di atas panggung award Paolo berkata bahwa mereka nanti akan lip-sync Dan Lizzie harus belajar menyocokkan gerakan bibirnya dengan suara rekaman Isabella Mereka juga berlatih menari untuk pertunjukan di panggung nanti Sepulangnya ke hotel, Kat memberitahu Lizzie bahwa Gordo sedang berada di bandara Karena dipulangkan oleh Miss Anggermeyer demi menutupi kebohongannya Lizzie pun menangis karena merasa bersalah pada sahabatnya itu Sementara itu di bandara, tidak sengaja Gordo melihat Isabella yang asli Sedang dikelilingi oleh bodyguardnya Tahu bahwa Isabella sedang meributkan soal wajah Lizzie yang mirip dengannya Gordo pun berusaha menyelinap untuk memberitahu bahwa gadis di majalah tersebut adalah temannya yang bernama Lizzie Maka Isabella pun membawa Gordo bersamanya untuk membicarakan soal Lizzie dan Paolo Di hotel, Miss Anggermeyer sedang memeriksa kamar muridnya Untuk memastikan tidak ada yang menyelinap keluar Ketika di kamar Lizzie, Kat sontak menyuruh gurunya itu untuk tidak berisik Karena Lizzie sedang tidur di balik selimut Sementara itu, keluarga Lizzie sudah tiba di hotel tempat anaknya menginap Miss Anggermeyer yang mengetahuinya pun membawa mereka ke kamar untuk bertemu Lizzie Tapi saat si ibu menarik selimutnya, hanya ada tumpukan bantal di sana Setelah bertanya kepada teman sekamarnya Gordo Mereka pun mengetahui bahwa saat ini Lizzie sedang berada di acara award Untuk menggantikan artis bernama Isabella Di red carpet acara award, Lizzie dan Paolo yang baru sampai langsung disambut oleh banyak fans Dan juga wartawan Di balik panggung, Paolo sedang mencium pipi Lizzie sebelum mereka berpisah untuk berganti pakaian Tapi tiba-tiba muncul Gordo bersama dengan Isabella yang asli Gordo berkata, semua yang diceritakan Paolo tentang Isabella adalah bohong Sebenarnya Paolo ingin mempermalukan Lizzie di atas panggung Dengan mematikan rekaman lip-syncnya Sehingga orang akan berpikir jika Isabella tidak bisa bernyanyi Padahal sebenarnya Paolo lah yang tidak bisa bernyanyi selama ini Dan selalu menggunakan lip-sync Maka Isabella berencana membalas dendam kepada Paolo Dengan balik mempermalukannya di atas panggung Namun belum sempat mendengar rencana Isabella Lizzie sudah keburu ditarik oleh staff untuk bersiap tampil Sementara Lizzie sedang berganti kostum Isabella dan Gordo mulai melaksanakan rencana mereka Untuk membongkar kebusukan Paolo Di pintu masuk Setelah Miss Angermeyer menjatuhkan kedua penjaga Mereka semua berhasil masuk ke dalam panggung tanpa tiket Singkat cerita Lizzie sudah berada di atas panggung Sedangkan Isabella akan bernyanyi di balik panggung Agar Lizzie bisa melakukan lip-sync dengan suaranya Di tengah Paolo bernyanyi Isabella tiba-tiba menyuruh Gordo untuk mematikan rekaman lip-sync Paolo Hingga suara aslinya yang sumbang dapat terdengar Tak lama setelah itu Isabella pun keluar ke atas panggung Dan menyuruh Paolo untuk bernyanyi bersama Paolo kembali bernyanyi Tapi tentu saja yang terdengar hanya suara sumbangnya Merasa telah dipermalukan di hadapan penonton Paolo sontak melarikan diri ke belakang panggung Di sana ternyata sudah ada Sergei Yang ingin mengundurkan diri sebagai pengawal Karena tidak menyukai niat jahat Paolo pada Lizzie Para wartawan pun segera datang mengerubungi Paolo Di atas panggung Lizzie ingin segera pergi Tapi ternyata Isabella malah mengenalkannya kepada seluruh penonton Bahwa Lizzie adalah temannya Melihat antusias penonton Lizzie pun merasa lega Di balik panggung Gordo memberi isyarat Bahwa rekaman suara Isabella telah diputar Sehingga Lizzie bisa melanjutkan penampilannya bersama Isabella Lizzie dan Isabella pun bernyanyi bersama Miss Anggermeyer, keluarga Lizzie, dan teman-temannya pun telah sampai Dan melihat penampilannya dari bangku penonton Di tengah pertunjukan Isabella tiba-tiba keluar panggung Dan menyuruh Lizzie untuk menyelesaikan penampilannya Meskipun sempat gugup Tapi Lizzie berhasil menampilkan pertunjukan yang sangat luar biasa Para penonton terlihat sangat antusias Keluarga dan teman-temannya pun terlihat bangga padanya Setelah acara tersebut usai Banyak wartawan yang mendatangi Lizzie di hotelnya menginap Di saat kedua orang tuanya sedang diwawancara Diam-diam Lizzie menyelinap ke atap hotel bersama dengan Gordo Untuk menebus kesalahannya pada Gordo Lizzie pun mencium sahabatnya itu Dan kisah Lizzie McGuire pun berakhir dengan happy ending Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!